Halo sobat, ketemu lagi sama Givian. Kali ini kita mau nyobain update terbaru dari image yaitu menambah jumlah image tanpa mengurangi dari performa scrapping pada image. Yuk, kita mau testing. Oke, pertama kita copy dulu nih kode keyword. Di sini keywordnya ada sekitar 500 keyword. Saya masukin ke dalam folder keywords. Oke, setelah itu kita convert. Oke, dari keyword ke database. Setelah itu kita start scrapping. Oke, untuk teman-teman nih yang belum punya image, kalian wajib nonton karena ini adalah live. Bukan live sih, ini adalah real-time performa dari scrapping image. Oke, kita langsung lihat. Di sini kita lagi proses mencari image, terus nanti mencari artikel. Oke, bisa kita lihat. Hanya dalam beberapa detik saja kita sudah selesai scrapping image-nya. Kita bisa lihat, kita nunggu berapa menit nih. Kayaknya untuk 500 keyword ini gak ada sekitar 2 menitan deh. Kita bisa lihat. Dari 500 menjadi 477. Gimana? Oke, jadi kalau buat teman-teman yang belum punya image, kalian wajib punya image untuk dapetin the test-nya. Oke. Kita langsung coba buat export HTML. Di sini kita export. Oke, sudah selesai. Kita cekin. Kita open salah satu ini, artikel. Kita coba lihat. Oke, kita bisa lihat. Nah, kalau sebelumnya untuk image ini gambarnya itu sekitar 9 gambar. Nah, kita update bisa mencapai sekitar 35 gambar maksimal. Dimana untuk pengaturannya itu kita bisa lihat di constant. Jadi, sebelum teman-teman scrapping, teman-teman bisa edit mark image result. Di sini recommend 1-35. Kalau teman-teman ingin ambil rata-rata, ya bisa setting 20 saja. Lalu kalian bisa scrap. Terus di sini ada update terbaru yaitu mark article level. Jadi, mark article level ini semakin banyak levelnya, semakin banyak artikelnya. Oke. Jadi, makin gemuk. Untuk rekomendasi, 20-30. Jadi, teman-teman bisa free. Kalian bisa eksperimen sesuka kalian. Entah itu dari 20-30 atau mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Terserah kalian. Karena developer hanya bisa menyajikan yang terbaik dan teman-teman yang mengeksekusi. Oke. Oke. Jadi, ini adalah update terbaru dari image pertanggal 15 Januari 2022. Dimana kita sudah berhasil meningkatkan jumlah image tanpa mengurangi performa dari scrapping image yang ada di localhost. Nah, ada di localhost karena gue scrapping menggunakan localhost. Kalau teman-teman scrapping di VPS, teman-teman tentunya performa dari image di VPS. Oke. Jadi, kayak gitu aja. Semoga teman-teman bisa meningkat produktivitasnya buat teman-teman yang belum punya image. Pastikan kalian punya karena diskon ataupun harga image itu akan selalu meningkat seiring jalannya waktu. Karena image akan terus berkembang. Oke. Makasih. Bye.